Selain bawal, jenis ikan yang juga kaya akan protein, ini sudah pasti ikan tuna, Femmes. Dalam 100 gram daging ikan tuna, mengandung 29,9 protein. Jumlah ini bahkan di atas daging sapi dan tahu, Femmes. Sekarang, buat para pencipta seafood, ayo berapat. Ada olahan rahang tuna yang nikmat untuk disantah, Femmes. Ukurannya yang besar dan aroma dari proses pembakarannya nampol banget, Femmes. Belum lagi, ditambah bumbu rica-ricanya. Wih, bikin makin ngilerah jadi kalau begini jadinya. Menu ini emang dibuat dari bagian rahan ikan tuna, Femmes. Karena selain dagingnya, rahang tuna juga kerap dicari banyak orang. Gak kalah gurih dan lezat deh dari daging pastinya. Kalau mau dagingnya juga ada kok, Femmes. Sate ikan tuna, dijamin puas kamu, Femmes. Menikmati olahan tuna di sini. Cocok deh buat rekomendasi buka bersama, Femmes. Yoi, Femmes. Ikan tuna emang salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Karena dagingnya tebal dan padat. Gak heran kalau ikan tuna menjadi olahan seafood tertinggi kedua setelah udang di dunia. Faktor ini juga nih yang bikin negara kita menjadi salah satu pemasok ikan tuna di dunia. Bahkan pasar terbesar tuna Indonesia ini adalah negeri adidaya Amerika Serikat loh, Femmes. Ajib. Padahal ya, Femmes, dulunya rahang tuna ini sering dibuang oleh pengusaha-pengusaha pabrik ikan tuna. Karena tidak masuk standar ekspor. Eh, sekarang malah bagian rahang tuna lah yang menguntungkan bagi beberapa warung makan. Dalam sehari aja, warung ini bisa menghabiskan sekitar 70 kg rahang tuna. Berapa banyak coba tuh. Yang jadi idolanya, ya rahang tuna bakar di cain ini, Femmes. Karena bakarnya pakai arang, jadi perlu waktu 30 menitan nih. Tapi dengan menggunakan arang, malahan memberikan aroma cita rasa yang khas banget, Femmes. Rahang tunanya pun dibakar hingga matang sempurna. Supaya nggak ada tuh keman-keman atau bakteri yang tersisa. Bersih deh pokoknya. Duh, buat pencinta seafood yang pedas, pasti cocok banget nih menyantap menunggu satu ini. Wits, nggak cuma itu. Sate tuna juga nggak kalah idola. Karena juga menggunakan sambal ricanya nih, Femmes. Serba merah-merah gini. Pastikan perut kamu aman ya bagi yang berpuasa. Joy sih khawatir aja nih. Kalau makin kalep lagi makannya. Soalnya Joy juga ngiler banget nih, Femmes. Menarhang tunanya gede banget lagi. Bisa nih dikonsumsi 2-3 orang nih, Femmes. Tapi kalau sama Joy sendiri sih, bisa habis, Femmes. For your info nih, Femmes. Ikan tuna merupakan jenis ikan yang banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Karena lemaknya mengandung omega-3. Sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya aritmia jantung. Dan memperlambat penumpukan plak kolesterol yang bisa menghabat aliran darah. Penasaran kan mau nyicipin? Cus, langsung aja Femmes. Ke warung yang berada di daerah Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta. Bener-bener deh, Yogyakarta emang istimewir. Eh, istimewa maksudnya. Ha 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 ha.